Hingga Rabu sore aksi masa yang menolak hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 di depan gedung Bawaslu RI Jakarta masih berlangsung. Untuk informasi terkini kita akan segera bergabung bersama rekan Iqbal Himawan yang berada di depan gedung Bawaslu RI Jakarta. Iqbal, apakah sudah ada negosiasi antara peserta aksi dan polisi mengingat batas waktu demonstrasi yang seharusnya berakhir pukul 18 waktu Indonesia Barat ini? Fitri negosiasi sejauh ini dari pantauan kami belum dilakukan sehingga tadi kalau kami memantau ada instruksi atau komando dari pemimpin yang menggunakan pengeras suara di atas mobil bak terbuka itu mereka menyatakan bahwa para peserta aksi masa diharapkan untuk membuarkan diri setelah menunaikan ibadah sholat maghrib pada sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat usai waktu berbuka puasa. Ini artinya sejauh ini sudah ada instruksi bahwa nanti saat ini mereka sedang melaksanakan sholat maghrib para peserta aksi masa ini nanti direncanakan atau sesuai dengan instruksi jika belum ada negosiasi atau kesepakatan yang tercapai maka seharusnya para peserta aksi masa ini akan membebarkan diri. Sementara itu saat ini baru saja berlangsung usai kuman yang azan maghrib para aparat keamanan beserta peserta masa dan juga para awak media disini melaksanakan berbuka puasa untuk selanjutnya nanti akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah Fitri. Iqbal, jika kemarin sempat ada dekresi bahwa unjuk rasa bisa dilakukan setelah sholat tarawih batas waktunya, untuk kali ini ataupun hari ini seperti apa? Ya tadi memang saya sempat memantau beberapa kali begitu aparat keamanan polisi yang berada di sekitar sini mereka bersiaga membentuk barisan untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Ini sesuai dengan instruksi jika nanti pada pukul 18 tidak ada kesepakatan baru maka akan mulai dilaksanakan pemubaran aksi unjuk rasa seperti yang dilakukan kemarin. Ini dilakukan dari dua sisi jalan yakni dari arah Bunda dan Hotel Indonesia dan dari arah Monumen Nasional Indonesia Jakarta nanti akan dilaksanakan secara persuasif dari dua arah. Ini nanti juga akan berlangsung jika kemarin kami memantau berlangsung secara tertib begitu pula dengan para peserta yang mereka secara kooperatif begitu membebarkan diri. Nanti jika ada negosiasi lanjutan mungkin kita akan tahu setelah dilaksanakannya sholat maghrib berjamaah ini Fitri jika nanti negosiasi tercapai kemudian bisa saja dilanjutkan sampai sholat tarawih namun karena sejauh ini tidak ada kesepakatan jadi nanti kita akan lihat apakah usai melaksanakan sholat maghrib ini mereka akan membebarkan diri tepatnya di depan gedung bawah sulit Fitri. Baik Iqbal Himawan terima kasih atas laporan Anda. Baik Iqbal Himawan terima kasih atas laporan Anda.